yuk mulai oke berarti donal liatin aja dulu ini disini nah disini nanti kita itu mau mau edit enggak saya ngerecord dari sini enggak zoom lagi RPT bukti register berarti posisinya itu yang disini eh kok gak login SPP server eh kok gak login lagi apa diganti SPP server nah berarti pasiennya itu obatnya nanti harus ini nih yang gini kan ini data besoknya data besok lokal nah oke kita mau mengedit ini ini tuh nama nama file reportnya apa bisa lihat di netbinnya sebenarnya bisa kebuka enggak nah ini ya RPT bukti register nah ini buka dulu pakai jasper jasper loading loading geragana ini berarti file open file masuk ke source handsa nya ke report cari RPT bukti register di telpon lagi yang donah nah ini ya yang jtxml oke kita mau menambahkan apa tadi tanggal lahir dan paskes perujuk berarti ini kertasnya kita gedein aja dulu ya ini di klik disini lalu ini di klik disini rubah aja jadi cm misalnya kita rubah tingginya ya tambahin 2 cm aja lah 14 16 ya ini oke terus kemarin udah digede dikecilin belum nih kayaknya udah ya 80 kan eh 10 ya eh 10 masih gede berubah jadi 8 ini berubah jadi 80 mm kok heightnya segini ya oh 8 8 cm terus ininya jangan 1 cm buat 0,5 aja nih 0,5 saya ubah jadi mm aja ini berubah jadi 5 oke oke nah ini kan yang kecil berarti ya kita kecilin di blok aja nah nanti kan bisa di barengin nah kan gitu makanya butuh RAM gini tuh kayak gini biar pas ngiritin ini jadi enak kan jadi smooth oke ini biasanya sih hurufnya gak cukup ya 10 saya buat jadi 10 aja nih ukuran-ukuran ini nah kan berarti kita bisa geser sebenernya ini oke geser kita gedein lagi oke coba ya kita preview dulu project wheel project ada oke sip oke taruh sini aja nanti udah tinggal nyolok aja nanti saya ngisar driver nah ini kan udah seperti ini tuh kan ya udah kecil nih tapi memang kita belum belum edit yang ininya kan nah oke kita baru edit ini tadi ditambahin kan preview preview kalau udah berhasil di preview disimpan project wheel project terus ngapain lagi sekarang disini kita bikin turunin aja lah berarti disini kan enak kan RAM gede mah tuh oke sudah copy aja copy aja paste berarti ini tanggal lahir oke tanggal lahir terus rujukan kan rujukan mau dimana di bawah oke ini keatasin lagi oke ya coba ya review dulu project wheel project kita lihat disini nah kan sudah ada kan mana sih nah ini cuma memang masih kosong oke sekarang kita lihat itu adanya dimana rvc bukti register bukan netbin nya di klik klik kanan find rvc bukti register dot jasper itu mesti nanti ada di dlg reg ada di dlg igd ada di rawat jalan nah ini kan coba yang dlg reg dulu nah ini oke kita itu mau menambahkan tanggal lahir kan tanggal lahir itu adanya dimana itu nanti bentuknya itu apakah mau parameter atau query fill nah berhubung sudah ada disini kita main-main fill aja tanggal lahir itu adanya dimana tanggal lahir itu adanya di tabel pasien kita lihat tabel pasiennya disini ya pasien nah ini tabelnya berarti disini pasien tanggal lahir ini saya copy masukkan ke query nya disini biar nanti query nya sebelum prom aja ditaruhnya supaya tidak mengacaukan yang sudah ada nah ini berarti pasien titik tanggal lahir oke disini kan dia fill kan berarti kita tambahkan fill di jasper nya nah ini kan fill klik kanan klik fill fill nya namanya tanggal lahir oke terus tinggal klik and drag tanggal lahir yang ini kesini oke ya nah ini dia itu ini kan ada ada ini ya ada titik 2 coba ya ini aja nih nah copy aja kita lihat polanya nah ini jadi kalau titik 2 ini kan dia bentuknya string harus pakai tanah putih ini kan fill oke finish terus kita buat ini sama yang urusin terus ponnya apa nih ponnya tahoma 10 kan tadi nah tahoma 10 yang ini juga berarti dibuat tahoma 10 tahoma 10 terus kita gedein oke yuk kita save review project build project kita lihat nah error kan kenapa error netbin nya kan kita tambahkan ada tambahan tadi kan netbin nya jalankan ulang karena belum dijenakan ulang ini kan kita nambah disini karena kita mau di source code nya oh apalagi ini oke kita lihat login oke SPP server kita lihat disini di registrasi ini kok gak mau engkau kalau menem tanggal lahir ntar kenapa gak mau dia ntar tanggal lahir ini sosial disini kan dia udah udah kita kirim kan pasien pasien tanggal lahir pasien tanggal lahir terus kebawahnya from ayo ayo kenapa coba ya saya screen aja dulu disini ini udah masuk kan masuk tanggal lahir terus fill disini juga masuk misalnya udah mau begini juga oke coba ya coba ya kalau gak dilihat di source code nya yang report yang mengalami perubahan yang mana report ini udah jam 1.53 yaudah baru salmati coba lihat lagi jangan-jangan bukan RPT bukti register lagi yang dirubah disini bener pasien umur pasien poliklinik pasien tanggal lahir pasien jaslamin umur asumur poliklinik reprisah pasien tanggal lahir promrek periksa in and join oke coba ya RPT bukti register masih error ke tetap tetap gak mau dia tanggal lahir tanggal lahir coba coba saya hapus dulu habis hang tout Terima kasih. 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 Nah, ini harus cek satu-satunya. Oke, ya. Dia tanggal akhir. Coba saya jangan pakai titik dua. Jangan pakai titik dua dululah. Ini pastikan. Pastikan memang betul. Tanggal akhir. Jangan-jangan suka ada spasinya enggak. Padahal kalau ada spasi ya kayak gitu. Tiba-tiba ya ini tanggal akhir. Tiba-tiba ya ini tanggal akhir. Tiba-tiba. 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 Tiba-tiba ya. Tiba-tiba. Ya. Iya. Ini apa dia. Ya. klik 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 ambil rekom oke yang ini berarti baru kita tambahkan nah ya tambahkan aja tadi berarti yang apa tambahannya tuh titik 2 terus ini titik 2 ini berarti kasih plus oh ininya ada spasi lagi ya oke finish mana sih finish finish oke ya kita coba preview berhasil project build project masuk gak nah ini ya oke tapi tanggal lahirnya kebalik tanggal harusnya tanggal bulan tahun berarti di shortcode tambahin lagi disini nih namanya pakai date format dibungkus lagi date format nah dalam bulung pasien tanggal lahir koma terus pakai kutip-kutip persen di strip persen m strip persen y kurung tutup y nya kurup besar ya 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 kurup besar s tanggal lahir oke kita coba ya eh kok di IGD oh ya sudah kita copy aja nih ada dua ya IGD sama refrexa nah disini oke yo running lagi coba kalau komputernya pas-pasang ngerunding kayak gini berapa menit cobain bener kan itu iya kan cobain di IGD eh dimana ya biasanya di spasi aja enggak di IGD emang di spasi biasanya kan ada itu kan di shortcard enggak di shortcard ya dimana terus di shortcard lagi oke ya tinggal rujukannya sekarang rujukannya kita mau ngambil dari tabel mana oke rujukan itu berarti berarti ngambilnya dari data SEP kan berarti disini data SEP itu yang mana bridging SEP cari yang asal rujukan ini nanti berdasarkan nomor awat kita nyarinya rujukannya dari mana nama PPK rujukan dari sini berarti ya dari bridging SEP nama PPK rujukan nah berarti shortcard nya nambahinnya gimana kita lihat apakah mau lewat ini apa lewat parameter enaknya lewat parameter kalau kayak gini kita buat parameter paramput nama parameternya berarti rujukan nah terus kita ngambilnya nanti dari query SQL cari isi saya aja gak apa query nya biar tak cari sih di search aja nanti kita contek SQL mana SQL SQL cari isi nah ini oke ini ya kita contek yang ini berarti SQL cari isi select kita mau menampilkan apa menampilkan yang tadi kan menampilkan yang ini select bridging SEP titik nama PPK rujukan bridging SEP bridging bridging SEP titik nama PPK rujukan prom dari mana dari tabel bridging SEP where where apa nih where prom eh prom ini salah nih prom bridging bridging SEP where where apa where bridging SEP nomor rawatnya berarti kan berdasarkan nomor rawat berarti disini bridging SEP titik nomor rawat nomor rawatnya ngambil dari mana jadi pada saat di klik pasien yang disini itu kan mana tadi pasiennya coba 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 nah nanti pada saat di klik pasien ini kan ini nomor rawat kan akan keisi ya kita ngambil dari sini berarti nah berarti disini T nomor RW nama textbooknya apa nanti harus dipraktik disini dan biar apa kalau sekiranya susah T nomor RW berarti get text upload kayaknya oke ya ini ini oke gak nih coba lihat nah kalau kalau dia masih seperti ini bentar 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 itu apa sih valid ya valid berarti ini hapus bener nah ini kalau pasti kayak gini dilihat kayaknya kelebihan ini nih kelebihan kurung tutup error lagi gak masih ya nah kan ini yang agak tricky kayak gini dia ada kurung tutup 1 2 ini oh 1 2 gitu ya oke ini apalagi yang salah apanya nih void is not allow here tuh ya kok void is not allow here oh ininya kepanjangan ternyata ini ininya kepanjangan nih makanya saya pundurin ini kalau lurus kayak gini dia error tuh kan nah harus di giniin aneh kan makanya ini saya mau lurusin tapi ternyata ini kan ada batasannya nih panjang ininya yaudah pundurin aja oke kita coba ya nah kita coba di yang productionnya cobain aja soalnya disini pasti nul kan gak ada TSEP yaudah nah ini kalau seperti ini kita tinggal clean and build clean and build terus nanti masukkan ke next cloud oke ya yaudah